Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa hut ke-79 TNI di Bojonegoro diperingati dengan acara demonstrasi pertahanan. Personel Kodim 08013 menunjukkan simulasi pertempuran jarak dekat dan dalam kota dengan misi pengamanan PLK Dasar Entak 2024. Setelah upacara hari ulang tahun ke-79 TNI, Kodim 0813 Bojonegoro unjuk kemampuan dan ketangkasan dalam bertempur di alun-alun setempat. Para prajurit menggelar simulasi pertempuran jarak dekat dan dalam kota dengan misi pengamanan PLK Dasar Entak 2024. Skenaryonya, Ketua KPU dan Bawas Lumpur Jonegoro disandra oleh kelompok bersenjata yang tidak puas hasil PLK Da. Kelompok itu diserbu oleh sniper dan regu serangan cepat Kodim 0813. Kelompok itu berhasil dilumpukan dan Sandra dapat diselamatkan. Dan dengan agenda kita lagi menerima juga semua upacara yang telah dilakukan beberapa elemen masyarakat, dan kayak di Polri khususnya, kita juga melaksanakan demonstrasi pelajari militer, demokrasi GJP, atau pertempuran jarak dekat, di mana kita saksikan bersama, tapi ya luar biasa. Bagi contoh masyarakat, bisa melaksanakan kita dengan tugas 0813. Harapan buat TNI ke depan, TNI semakin solid, modern, profesional, dicintai rakyat, dan kita lagi untuk mengekepankan nilai-nilai manusia dan masyarakat. P.J. Bupati Bojonegoro Adrianto menilai institusi TNI dapat membantu menjaga kondusivitas Belkada. Simulasi yang dilakukan sebagai bukti kekuatan dan kesiapan pasukan Kodim 0813. Hari ini kita semua bersama-sama merayakan PUT TNI ke-79, dan tentunya hari ini hari yang sangat penting untuk kita semua, bahwa dengan TNI yang semakin kuat, akan bisa menjaga daerah kita, Bojonegoro, dan tentunya itu harus ikut menjaga pelaksanaan pilkada yang saat ini dalam proses untuk pemilihan. Mudah-mudahan TNI semakin kuat, TNI semakin maju, dan TNI semakin menjadi profesionalisme yang makin kuat untuk melindungi persatuan dan kesahanan daerah kita. Peringatan HUD ke-79 TNI juga diisi dengan pameran dan konvoy kendaraan tempur. Warga sipil menaiki Panzer Anoa, serta Land Rover Defender yang menjadi platform peluncuran rudal anti-pesawat. Kendaraan P-6 Ataf juga ikut konvoy mengelilingi pusat kota Bojonegoro.